Sukses dengan keberadaan kampung warna-warni, pemerintah kota Malang kini membuat jembatan kaca. Baru lagi ya, jadi jembatan ini menghubungkan kampung warna-warni dengan kampung tiga dimensi. Dan dibutuhkan nyali besar untuk melintasi jembatan ini. Memang butuh mental lebih untuk melintas jembatan kaca yang menghubungkan dua kampung wisata di kota Malang ini. Apalagi dari atas jembatan, arus sungai berantas terlihat begitu deras. Tapi jika sudah melintas, siapapun yang melewati jembatan kaca ini dijamin akan mencoba lagi dan mencoba lagi. Oh iya, karena tengahnya kegiatan sungai, jadi saya lewat pinggir. Belum pernah, belum pernah. Saya taunya baru di sini. Kayak tadi waktu pertama kali naik, ya itu kelihatan kaca di bawah, itu kan kelihatan sungai, jadi saya agak-agak merindu. Iya, akan saya coba. Karena tadi saya penasaran, gak berani, saya akan coba lagi ini. Jadi kayak semacam wahana wisata gitu di tempat wisata. Jembatan kaca ini memiliki panjang 25 meter, lebar 1,25 meter, dengan ketinggian 9 meter dari permukaan tanah. Jembatan ini mampu menahan beban hingga 500 kilogram, atau setara dengan 8 hingga 10 orang per meter kaca. Selain itu, juga mampu bertahan dari banjir besar, dan punya daya tahan berdiri 50 tahun di atas sungai berantas. Untuk masalah keamanan sebenarnya, untuk masalah desain struktur dan analisa itu, kita coba merenduskan jembatan ini, memperhitungkan waktu sekitar 50 tahun ke depan. Dengan ketinggian 9,5 meter dari data jasa cipta, yang kemudian kita menemukan tinggi jembatan itu. Jadi tinggi jembatan itu diambil daripada muka lepit banjir, tahunan selama 50 tahun ke depan. Dengan hadirnya jembatan kaca ini, diharapkan bisa menginspirasi perkambungan lain di kota Malang, untuk tampil cantik dan kece, sehingga bisa menjadi jujukan wisatawan. Ya, jadi sekarang kita sudah mulai membangun kampung biru, kampung arema yang ada terletak di sebelah barat jembatan kita ini, di kampung warnawari ini, dan itu rencana kami mencoba bagaimana nanti proposal yang sudah kita berikan kepada kementerian PUBR, dan mereka beliau sudah mengamini, nanti bisa dilakukan di kampung arema. Konsepnya kaca atau kaca? Konsepnya mungkin lain, supaya kita ada satu spot khusus untuk bagi para wisatawan untuk menikmati selfie-selfie lah. Peresmian jembatan kaca di kampung warnawari Jodipan berlangsung meriah. Jembatan seketika disulap menjadi catwalk untuk gelaran peragaan pusana. Tutus Sugiyarto melaporkan untuk NET.